Gila sih ini keren banget sih gengs Kebetulan ini Brodava beli Si seller ngasih bonus Coating ya apa ya Di coating nano keramik Jadi hasilnya Lebih keluar lagi Ini si karbonnya Pernisnya ini warnanya glossy Jadi ini karbonnya Batoknya yang ini spoilernya di beda bahannya Jadi yang ini Plastik kayak gitu Yang ini karbon Nih kita coba Tuh sama aneh Kayak LS itu juga Apa ya mekanisme Proteksinya helm karbon tuh Mungkin ya dia lentur gitu Beda sama kayak fiberglass Yang dia keras gitu gengs Makanya helm karbon tuh dia Lebih ringan tapi juga lebih kuat Di model karetnya ini mirip-mirip Kayak Pista GP Yang lama yang ada garis listnya disini Terus Seperti biasa nose guard Nose guardnya ini campuran dari Leathernya Ini Yang kulit buatan gitu Bukan kulit asli gitu kayaknya Disini juga udah mulai Redak kusam Ini mode fan nya Kalau bisa kalian lihat nih Kemudian ini ada Top fan nya ada kanan dan kiri Tinggal di slide maju mundur Kayak gini Yang ini Gue gak tau nih Exos apa intake Gue gak tau juga sih Terus di bagian Gidat dahi ini ada Tinggal slide aja Nutupnya ke kanan Bukanya ke kiri Ini kayak gini Untuk supaya sirkulasi di atas Kepala kalian lebih enak Terus di bagian atas Crown pad nya ada kayak kisi-kisi Supaya angin bisa masuk juga dari Dalam helm gitu Kemudian di depan sini gengs Ini ada kayak Jelur angin masuk dari mode fan Tembus ke Pfizer juga Dan si mode fan nya Punya dua level juga Ini satu Dua Gitu Gue gak tau Ini Mekanismenya mirip kayak array Kalo array kan dia Level satunya dia Langsung ke mode fan tuh Tembus ke mulut Level 2 nya dia Ngalirin udara ke nose guard Biar gak ngembun Pfizer Apakah si sirk ini juga begitu Gue gak tau Silahkan komen di bawah Untuk yang tau ya Kemudian di Kanan dan kiri ini Ada kayak Ornamen Kalian ingat ini gak sih Helm X-LED Nolan X802 X803 Ini mirip-mirip kayak gini Dia Apa ya Exhaust attack kayak gitu Jadi Runcingnya tuh ke belakang Untuk mengalirin Angin dari Mode fan nya langsung ke Bagian pipi kanan kiri Gue juga belum tau sih Apakah ini dia Ngeadaptasi Kayak mekanis Air circulation nya si Soy X14 yang mana Dia Dari mode fan juga Masuk ke Bagian Batok helm nya Terus ngalirin udara di Bagian pipi Kanan dan kiri Nah apakah si Shark ini juga begitu Ntar gue Cari tau dulu Disini ada Ornamen tulisan Shark Yang mana ganteng banget Ini recet si visor nya Minimalis Karena Biasanya tipe-tipe Untuk helm karbon itu Dia gak kepengen Mekanisnya tuh besar-besar kayak helm Array gitu Karena itu nanti bisa nambah bobot Makanya mereka Bikin se-minimalis mungkin Sama kayak Pista juga Terus Disini ada tulisan Monster Energy Ya Ada tulisan Optical Class 1 Ini artinya si Visor nya ini udah yang Seri tertinggi Grade nya Optical Class nomor 1 Yang mana ada Scratch Resistance Anti-Baret nya Terus Anti-UV Biasanya kayak gitu Terus Ada Logo Monster Energy Kanan dan kiri Ini seri Winter Test nya Lorenzo ya Ini ada tulisan Neckpad optimal acoustic insulation Hmm Mungkin maksudnya Dia adalah si Neckroll ya Biasanya kita nyebutnya Neckroll namanya disini Kalau si Shark Dia nyebutnya Neckpad Biasanya Untuk tipe-tipe Yang berkulit Neckroll nya Itu dia Biasanya lebih Lebih kedap udara Dan lebih kedap suara Timbang yang model kain doang Kayak Pista nih Itu berisik banget Makanya Si ini Si Shark Memang ngasih Dia nih ada letternya Disini Si pad nya Supaya Angin gak gampang masuk Terus juga Akhirnya udara juga Eh suara juga Gak gampang masuk gitu Jadi Jatuhnya kedap Suara gitu Kemudian Di bagian Sini Ada Apa ya Chain curtain nya Kayak gini Gue gak tau nih Bisa dicaput Atau engga Oh bisa Bisa Oh nih Jadi satu sama si Neckroll Ternyata gengs Iya 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 Tuh Ini seperti ini Jadi kalau misalnya Kalian mau masukin Eee Chain curtain Dan tambahan yang ini tadi Tinggal kalian Masukin aja Karena di dalam sini Ada kayak model Kancing gitu Ini ada kancing-kancing Merah gini Tinggal kalian Clip aja Dia kayak gini Dan si Cinkertan nya ini Dia ngikutin motifnya si Neckroll gengs Jadi ada tekstur motifnya gitu Cantik banget Nih jeninya kayak gini Kalau sebelumnya tadi Kalau sebelumnya kayak gini Tentek banget Bisa kalian tambahin Jadi Angin gak Gampang masuk Kedalam Helm gitu gengs Jadi lebih nambah Kedap suara lagi Tapi biasanya kalau di MotoGP jarang dipakai Karena memang butuh Udara Untuk buat nafas ya Ini di bagian belakang Ada spoiler Yang memang Gue sih bilang ini helm gayung Karena spoiler nya Di seri helm yang tertinggi Ini paling gede banget sendiri Si spoiler nya Ada nomor Kejayaan nya Lorenzo 99 Ada tulisan ResR Pro GP High Technology Starter Carbon Aramide And resin Oh ini ada 3 gengs Jadi Kalau misalnya kayak Pista Ini kan Dia 100% karbon Nah kalau yang ini Dia tuh campuran karbon Aramide Dan juga ada resin nya gengs Jadi Dari 3 komponen itu Dibikin Jadilah si helm Shark ini Tapi bobot nya tuh Bisa Mirip-mirip kayak Pista Nih Gue juga bingung sih Nah Sedangkan untuk yang Seri Corsa Yang mana itu 50% karbon 50% aramide fiber Itu jatuhnya Berat banget gengs Ketimbang Pista GP Yang 100% karbon Nah ini Ada karbon nya Ada aramide fiber nya Ada resin nya Tapi kita gak tau Berapa persennya Kita belum tau Terus Disini ada pengunci Si spoiler Menggunakan baut L Ya baut L kecil banget Ini di bagian belakangnya Kayak gini Ada tulisan D.O.T nya Biar legal masuk di Amerika Certified nya Ada tulisan Shark Terus logo Shark Ini sticker doang D.O.T nya Ini motif logo seterusnya Ini ada logo size nya Dengan bobotnya 1460 gram Terus untuk bagian karet list nya ini Dia campuran rubber sama plastik Ini bagian depan Ini Ini Plastik-plastik rubber gitu dia Tuh beda Ini karet Ini rubber Eh Ini karet Ini plastik Terus Di bagian atas ada kayak Logo nya Shark Ada namanya Terus Eee Exferrera nya Lorenzo Seperti biasa Ganteng banget gengs Terus disini Kelihatan ada belahan Si karbon nya Yang mana memang Kayaknya dibagi dua gitu Terus Apalagi ya Ini Udah kayaknya bagian luar Di bagian depan ini ada motif-motifnya Lorenzo Ya Ini cuma keluar di helm Shark Karena di helm HJC sebelumnya Belum ada motif kayak gini Ini Shark Ganteng banget Terus Kita beralih ke bagian neck roll Ini udah mulai berudul ya kulitnya Jadi Ya Typical helm yang ada letternya kayak gini Apalagi kayak Carak HJC Sui Kemudian X-Light Ya kalo gak salah Itu gampang banget berudul Kayak gini Terus ini Di neck roll nya juga udah mulai habis Sisa kain nya doang Tapi gak masalah Kalo misalnya kalian kepengen Ngerapihin Mending dibongkar sekalian aja Biar gak Jadi kayak gini-gini ya Ini cabut-cabutin aja Gak masalah Kalo misalnya di repair juga Harusnya sih bisa sih Di Daerah-daerah Tanggerang apa ya Bekasi ya gue lupa Ini bagian neck roll nya Di dalam neck roll nya ada kain warna merah gini Keliatan ya Keliatan ya Kapan ya Warna merahnya keliatan ya Keliatan Terus Mirip Kayak Ada mengadaptasi Punya Punya Pista Untuk neck roll nya ini Dia ngikutin Lingkar leher Jadi Ketika kalian masuk ini Sempit banget Tapi pas udah masuk Long rasanya Kemudian Kemudian ini bagian Ini bagian Si Apa DD ring nya Kancing nya pun Ada tulisan logo shark nya Ini Kayak gini ya Ini Aneh sendiri Gue gak tau nih gimana Kita coba ya Di double diring nya Warna merah Olosan Gak ada tulisan apa-apa Kayak merah anode Segitu Alala OZ tracing Velg Terus Sudah masuk sini Mekanisme magnet ya Kalau gak salahnya Terus Satu ya Oh iya Ini magnet ya Sini Nih Itu Nanti kalian satuin lagi Dia Gak pake clip button Yang warna merah Seperti biasa Kayak di helm helm Ada umumnya Ini Dia mirip ke helm Dia pake magnet juga Mekanisme nya Nah ini Sampai bunyi klik Dia udah Udah masuk Cabut lagi Seperti itu Sama kayak Helm LS2 juga ya Itu dia menggunakan Mekanisme magnet Untuk daddy ring nya Terus Di bagian crown pad nya Kayak gini Kita bongkar aja kali ya Sekali ya Sekali ya